Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Gorla Misugiono Hari ini, saya mau Ya, saya mau ngomong-ngomong Ya, bahas sesuatu yang sederhana aja Karena, apa ya, masalah Masalah sekolah Karena, apa ya, kok rasanya itu setiap Entah itu di forum Forum internasional Atau di Indonesia sendiri Itu rasanya kok Entah kenapa setiap Setiap planet bumi, bulan, dan Jupiter, dan Mars itu Satu garis dengan matahari itu kok Rasanya selalu saja Ada orang sih yang bilang kalau Sekolah itu nggak penting Sekolah itu tidak menjamin Seseorang itu menjadi sukses Dan Sekolah itu tidak Menentukan nasib Seseorang, dan lain-lain sebagainya Dan Mengatakan kalau kita harus Keluar dari matriks Keluar dari sistem Kalau yang paling penting Dalam hidup itu adalah Kerja keras dan Performa di sekolah itu Tidak menentukan Bahwa seseorang itu bisa kerja keras dan lain sebagainya Dan Ada benarnya Tetapi Tetapi Biasanya Biasanya orang kalau Sekolahnya berantakan itu Rata-rata ya Ya apapun yang dikerjakan itu juga Juga berantakan Memang ada beberapa outlier lah Ada beberapa orang yang Tidak Tidak terikat dalam pakem itu Tetapi mereka itu punya Kualitas-kualitas Yang memang Berbeda dengan Orang pada umumnya Dan Saya rasa ya Ya kenapa ya Kayak Rasanya saya ingin Menyeimbangkan Pernyataan-pernyataan Seperti itu aja Karena Ya jujur aja ya Saya sendiri itu Bekerja sebagai Ilustrator dan Kalau di NPWP dan di KTP saya resmi itu Saya Saya Bekerja sebagai guru Dan sudah Berlangsung secara Lima tahun Dan dari Lima tahun itu pun Saya Juga bisa bilang Kalau Pelajaran-pelajaran yang Ada selama ini Itu Mungkin Kurang Kurang mendukung Minat dan bakat Seseorang Tetapi Apakah hal itu Apakah Karena Sekolah itu Tidak bisa Menunjang Baik Entah secara Kurikulum Atau Pelajaran itu Tidak bisa Membuat Seseorang Tergali bakatnya Apakah itu Bisa menjadi Pembenaran Untuk Seseorang Tidak sekolah Jawabannya Kalau Menurut saya itu Tidak Karena Sebenarnya Kalau Dari yang saya amati Itu Sekolah itu Memang penting Tetapi Kalau kamu sekolah Hanya Cari pelajaran Ya Ya rugilah Kalau menurut saya Itu rugi sekali Kalau Daripada Kalau kamu Pengen Kejar Pelajarannya Aja Ya mending Homeschooling Atau Atau Les Kayak gitu Tapi kalau Menurut saya Yang paling penting Dalam Sekolah itu Bukan pelajarannya Tetapi Tetapi Ekosistem Kehidupan Dalam Sekolah itu Untuk Gampangannya itu Ketika kamu Sekolah itu Adalah Tempat Dimana Kamu Bertemu Dengan Orang-orang Yang Seusiamu Berkumpul Dalam satu tempat Dan Sama-sama Memiliki Jiwa muda Dan Ketika kamu Bertemu Dengan Orang-orang Yang Orang-orang Yang Sepantaran Dengan kamu Kamu bisa Jadi Lebih Mudah Untuk Mengeksplorasi Masa mudamu Bisa Lebih mudah Untuk Mengeksplorasi Keinginan-keinginanmu Ya Banyak hal Yang bisa lakukan Dengan Masa mudamu Selama Di sekolah Wis Paling Gampang Aja Jatuh Cinta Kamu Datang Sekolah SMA Ketemu Jawab Cantik Atau Cowok Ganteng Terus Jatuh Cinta Ditolak Habis-habisan Itu Meskipun Menyakitkan Tetapi Akan Jadi Sebuah Pengalaman Yang Yang Akan Membekas Hatimu Dan Itu Akan Membuatmu Jadi Lebih Matang Dalam Kehidupan Dan Dan Itu Bukan Sesuatu Yang Bisa Didapatkan Dari Podcast Dari Dari Kayak Kelas Eksklusif Atau Apa Itu Adalah Sesuatu Yang Organik Dan Hanya Bisa Didapatkan Di Bisa Didapatkan Di Banyak Tempat Tetapi Feelnya Ketika Kamu Berada di sekolah Itu Beda Itu Baru Kita Bahas Masalah Tentang Jatuh Cinta Dan Itu Belum Lagi Hal-hal Lain Seperti Hobi Ketika Kamu Di Sekolah Terus Habis Itu Ketemu Dengan Orang-orang Yang Sehobi Anggap Ajalah Olahraga Pencak Beladiri Atau Musik Itu Kan Akhirnya Kan Bakatmu Itu Bisa Tersalurkan Dengan Orang-orang Yang Ada Di Sekitarmu Dan Keberadaan Mereka Itu Juga Bisa Untuk Memupuk Motivasimu Untuk Melakukan Sesuatu Entah Meskipun Nanti Kamu Setelah Keluar Itu Bis Nggak Akan Melanjut Musikan Atau Nggak Lanjut Beladiri Nggak Lanjut Tennis Atau Apapun Itu Itu Urusan Belakangan Tetapi Tetapi Pengalaman Ketika Kamu Berada Dengan Orang-orang Yang Satu Tujuan Satu Visi Dan Nekat Anggap Aja Kayak Kalau Zaman Dulu Yaitu Kita Bikin Band Asal-asalan Bikin Band Ya Enggak Asal-asalan Tetapi Bikin Band Dengan Modal Nekat Dengan Modal Passion Enggak Ngerti Teknik Itu Bagaimana Kunci Mayor Kunci Minor Enggak Tahu Cara Baca Tangga Nada Enggak Tahu Rhythm Itu Seperti Apa Tempo Itu Seperti Apa Tapi Kumpul Ngeband Musikan Berangkat Keluar Kota Dan Dan Ngeband Entah Hasilnya Seperti Apa Itu Kan Akan Menjadi Sebuah Pengalaman Yang Berharga Sebuah Perjalanan Hidup Yang Berharga Dan Dan Rasanya Sulit Untuk Menemukan Hal Seperti Itu Di Luar Sekolah Itu Satu Dan Yang Kedua Satu Saya Tak Sampai Ngopio Dan Yang Kedua Dari Hal Hal Seperti Itu Kamu Bisa Menjalin Koneksi Yang Akan Yang Akan Kamu Pakai Bahkan Mungkin Sampai Seumur Hidup Kamu Jadi Anggap Aja Kalau Kamu Punya Satu Komunitas Dan Setelah Itu Pencar Entah Ya Pencar Entah Beda Kuliah Atau Ada Yang Kerja Dan Kerja Beda Pulau Beda Kota Tapi Setelah Sepuluh Lima Tahun Kemudian Kan Mungkin Bisa Ketemu Dan Kalau Seumpamanya Apa Namanya Nasibnya Berbeda Kan Nanti Juga Bisa Saling Tolong Menolong Anggap Aja Sekolah Itu Bisa Memberikan Jaminan Kita Punya Orang Dalam Sebelum Orang Dalam Itu Jadi Orang Dalam Maksud Jadi Anggap Kita Punya Teman Sing Bapaknya Itu Anggota Dewan Setelah Sepuluh Tahun Kita Tidak Punya Kerjaan Atau Pas Lagi Dapat PHK Atau Entah Apapun Yang Terjadi Terus Kita Ketemu Keteman Kita Yang Dulu Kan Kita Tidak Sulit Buka Conversation Bahasa Bahasanya Ada Bridging Ada Terus Untuk Koneksi Ke orang Dalam Kan Juga Ada Hal Seperti Itu 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 Kunci Dari Sekolah Sekolah Itu Adalah Menentukan Kamu Itu Berhubungan Secara Sosial Dengan Orang Orang Seperti Apa Dan Hal Itu Juga Akan Menentukan Menentukan Langkah Langkah Kamu Kedepannya Dan Dari Belajar Sosialisasi Itu Kamu juga Juga akan Belajar Untuk Membaca Sifat Seseorang Jadi Kan Ya Saya Tidak Tidak Akan Tidak Akan Berasumsi Kalau Kalian Itu Jadi Psikolog Atau Orang Orang Yang Bisa Baca Pikiran Dan Terstruktur Kayak Yagami Raito Atau L Atau Entahlah Karakter Anime Apa Yang Pinter Ayano Guji Enggak Akan Enggak Seperti Itu Tapi Dengan Kamu Bertemu Banyak Orang Bersosialisasi Ketemu Dengan Orang Pintar Itu Seperti Apa Konjok Kocok Pintar Teman Nggak Pernah Ngerjakan PR Di Dalam Kelas Mesti Ada Teman Orang Orang Kayak Gitu Terus Kamu Nanti Dari Belajar Bersosialisasi Kamu Nanti Belajar Membaca Sifat Sifat Seseorang Orang Yang Punya Sifat Seperti Ini Itu Punya Kecenderungan Seperti Apa Orang Yang Punya Hobi Seperti Ini Kecenderungan Seperti Apa Dan Kadang Kadang Ini Bukan Stereotoping Tapi Kadang Kadang Memang Hal Seperti Itu Memang Memang Bisa Terbaca Dari Dari Pengalaman Makanya Meskipun Kamu Itu Bisa Tidak Sekolah Dan Tanpa Sekolah Pun Bisa Dapat Ijasa Entah Dengan Cara Apa Atau Kamu Punya Kenalan Orang Seperti Apa Tetapi Menurut Saya Itu Kamu Tetap Baru Sekolah Karena Dari Sana Nanti Kamu Belajar Masuk Ke Lingkungan Masyarakat Tanpa Ada Tanpa Eh Dengan Konsekuensi Yang minimal Jadi Istilahnya Kalau Kamu Dibohongi Orang Dibohongi Teman Sekelasmu Paling Paling Ya Gak Jauh Jauh Paling Paling Banter Kerugiannya Paling Uang Jaket Pesen Jaket Tapi Gak Dibayarkan Uang Tetapi Kalau Kamu Salah Percaya Orang Di Luar Sekolahan Di Kehidupan Nyata Itu Kerugiannya Bisa Bisa Seluruh Hartamu Hilang Jadi Dari Dari Di Sekolah Itu Selain Pelajaran Kamu Juga Harus Belajar Bersosialisasi Meskipun Kamu Orang Yang Antisosial Tetapi Minimal Kamu Di Sekolah Itu Juga Harus Belajar Bagaimana Kamu Bertahan Hidup Sebagai Orang Yang Introvert Atau Antisosial Kurang Bersosialisasi Di Tempat 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 Umum Karena Sesuka Sukanya Kamu Nyepi Sesuka Sukanya Kamu Menghidar Dari Orang Kamu Tetap Juga Akan Ketemu Dengan Orang Dan Hal Seperti Itu Kan Paling Gampang Dan Paling Simpel Mempelajarinya Itu Di Sekolah Jadi Ya Seperti Itulah Jadi Anggap Aja Yang Terpenting Dari Sekolah Itu Bukan Masalah Edukasi Atau Apa Karena Ya Sekarang Saya yakin Kamu Belajar Seperti Apapun Di Sekolah Pada Akhirnya Nanti Ketika Kerja Itu Mayoritas Yang Kamu Pelajari Itu Tidak Akan Tidak Akan Langsung Diterapkan Jadi Masalah Itu Gampang Gampang Gitu Ya Kamu Tidak Akan Pakai Sinkostan Untuk Ngitung Harga Lombok Sederhana Seperti Itu Tetapi Tetapi Ilmu Matematikasi Kamu Pelajar Itu Tetap Ada Tetap Ada Gunanya Entah Untuk Apa Makanya Hal Yang Paling Penting Dari Sekolah Itu Adalah Bereksperimen Dengan Masa Mudah Bereksperimen Dengan Kehidupan Kamu Di Sekolah Itu Apa nanya Bereksperimen Dengan Bereksperimen Secara Mikro Kosmos Dalam Kehidupan Sekolah Itu Seperti Apa Apa Nanti Yang Akan Kamu Lakukan Kedepannya Berdasarkan Pilihan Pilihan Yang Kamu Jalani Selama Masa SMP SMA Atau SD Apakah Itu Nanti Akan Kamu Lanjutkan Atau Kamu Melepaskan Itu Dan Menjadi Dewasa Dan Melakukan Sesuatu Yang Lebih Besar Lebih Pertanggungjawab Lagi Atau Apalah Seperti Itu Jadi Sekolah Itu Bukan Hanya Masalah 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 Kecerdasan Masalah Kamu Berada Di Dalam Atau Di Luar Sistem Atau Entah Apalah Itu Ya Sekolah Itu Adalah Bagian Apa Namanya Satu Jenjang Bagian Dari Kehidupan Dan Kalau Kamu Tidak Merasakannya Itu Ya Mesti Akan Merasa Rugi Meskipun Sepait Apapun Kehidupanmu Di Sekolah Tapi Nanti Setelah Kamu Tua Atau Setelah Setelah Satu Dua Tahun Nanti Kamu Akan Ada Hal Yang Kamu Rindukan Dalam Kehidupan Di Sekolah Itu Dan Ini Adalah Poin Terakhir Saya Yang Paling Penting Ketika Kamu Sekolah Itu Adalah Mempupuk Kenangan Kenangan Yang Bagus Sebanyak Banyaknya Sehingga Ketika Kamu Dewasa Dan Menghadapi Masa-masa Sulit Seperti Apapun Kamu Masih Memiliki Kenangan Indah Yang Bisa Membuat Kamu Melangkah Lebih Jauh Kedepan Anggap Anggap Kamu Ada Masalah Keluarga Kamu Itu Tidak Pernah Akur Keluarga Kamu Hancur Terus Kehidupan Pekerjaan Itu Rusak Tetapi Selalu Ingat Bahwa Akan Ada Masa-masa Dimana Kamu Akan Bertemu Dengan Orang-orang Yang Pernah Satu Kelas Dengan Kamu Dan Kamu Tidak Akan Bisa Bertemu Dengan Mereka Dan Menceritakan Kepahitan Kepahitan Hidupmu Aja Kamu Harus Istilahnya Harus Terus Maju Kedepan Dan Menjadikan Kenangan Kenangan Yang Ada Di Dalam Hidupmu Itu Sebagai Sebuah Motivasi Untuk Jadi Lebih Baik Dan Karena Itu Sebenarnya Sekolah Itu Sendiri Adalah Sebuah Seni Untuk Mengolah Kehidupan Di Masa Muda Jadi Ya Gak Mungkin Kalau Kalau Orang Mau Berprestasi Semua Berprestasi Dalam Bidang Akademik Aja Meskipun Meskipun Kita Itu Selalu Didorong Untuk Ke arah Sientifik Tetapi Kan Ya Manusia Manusia Tidak Tidak Hidup Di Satu Jalur Yang Sama Semua Orang Itu Pada Akhirnya Akan Membuat Jalannya Mereka Masing-masing Entah Jalan Itu Mereka Mengikuti Jalan Yang Sudah Ada Atau Melipir Atau Masuk Ke Jalan Yang Berbeda Dari Yang Kebanyakan Orang Tempuh Atau Malah Menciptakan Jalan Yang Baru Yang Terpenting Dalam Kehidupan Itu Adalah Adalah Hidup Itu Sendiri Jadi Jadi Saya Rasa Kalau Ada Orang Yang Yang Bilang Sekolah Itu Tidak Penting Itu Ya Ya Mungkin Kalau Kemungkinannya Dua Kalau Bukan Tiga Kita Positive Thinking Tiga Kalau Bukan Dia Itu Banyak Mengalami Kenangan Kenangan Buruk Di Sekolah Dia Itu Bisa Melihat Secara Garis Besar Keburukan Keburukan Sekolah Seperti Apa Dan Dia Itu Lebih Memilih Untuk Setak Ke Hal Buruk Itu Dan Mempentingkan Nilai Negatif Itu Atau Yang Ketiga Itu Dia Dia Menginginkan Sesuai Dia Menginginkan Kamu Untuk Tidak Berpikir Terlalu Dalam Dia Menginginkan Kamu Untuk Terus Tergantung Sama Dia Entah Yang Mana Kita Tidak Tau Tapi Ya Seperti Itu Dan Kalau Saya Rasa Kalau Entah Siapapun Kamu Entah Di Tahun Berapa Kamu Menemukan Catatan Ini Kalau Kamu Kepikiran Untuk Untuk Butuh Sekolah Atau Untuk Tidak Mau Melanjutkan Sekolah Sebaiknya Berpikir Dua Kali Karena Istilahnya Ya Ya Semua orang Itu Pasti Akan Mengalami Masa-masa Sulit Kalau Kamu Kalau Kamu Menyerah Dari Sekarang Kalau Kamu Menghadapi Hal-hal Sepertinya Aja Menyerah Bagaimana Kalau Kamu Menemukan Masalah-masalah Yang Jauh Lebih Besar Di Belakangnya Lagi Apakah Kamu Juga Akan Mau Melarikan Diri Seperti Itu Atau Atau Lainnya Ya Ya Itu Sih Kayaknya Sudah Kepanjangan Ini Sekian Aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hasta Lafista Bebe Kepanjangan